Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin bolu jadul atau bolu mentega mesin selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah kalau margarin dan gulanya sudah tercampur rata Nah ini akan aku pindahkan mixernya ke kecepatan tinggi Sampai adonannya itu mengembang ya atau adonannya itu berubah menjadi pucat Nah ini adonannya udah pucat seperti ini Nah ini pindahkan mixernya ke kecepatan rendah Lalu masukkan telurnya Nah ini aku masukkan telurnya itu satu persatu ya Nah ini diselang-seling dengan tepung Nah kalau telurnya sudah tercampur rata Nah ini dimatikan dulu mixernya Lalu masukkan tepungnya Nah ini masukkan tepungnya itu sedikit-sedikit ya Nah lalu dimixer lagi Nah ini pakai mixernya itu kecepatan rendah Nah kalau tepungnya sudah tercampur rata Kita masukkan lagi telurnya Pokoknya gitu aja seterusnya Sampai telur dan tepungnya itu habis ya Nah Sampai jumpa Nah ini yang terakhir Aku masukkan tepungnya Lalu masukkan susu cairnya Nah ini akan aku mixer lagi Masih menggunakan kecepatan rendah ya Ini dimixer sampai tercampur rata Sekitar 1 menitan Oh iya untuk kecepat lengkapnya Akan aku tulis di description box Bagi kalian yang belum subscribe Channel aku di subscribe dulu ya Semoga aku makin semangat bikin videonya Nah ini adonannya sudah cukup Sudah tercampur rata Lalu matikan mixernya Lalu masukkan messesnya Diaduk dengan menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas Supaya tidak ada endapan tepung terigu di bawahnya Nah ini untuk messesnya itu Optional mau pakai atau enggak ya Nah disini aku sudah siapkan loyang Aku pakai loyang ukuran 18 cm Tingginya 7 cm Nah lalu masukkan adonannya Nah disini aku sambil manaskan oven Aku panaskan oven selama 15 menit Menggunakan api sedang Supaya ovennya itu benar-benar panas ya Nah lalu ratakan ke seluruh pinggirannya Lalu hentakan beberapa kali Agar udara yang terperangkap bisa keluar Nah ini siap kita panggang Nah disini aku sudah panaskan oven Ini ovennya sudah panas Untuk lubang atasnya ditutup Nah ini simpan di rak tengah Ini akan aku panggang selama 50 menit Menggunakan api sedang atau sampai mateng Nah ini sudah 50 menit Sudah mateng Sekarang aku akan matikan aja pompernya Lalu aku akan angkat bolu dari loyang Nah hasilnya seperti ini Cantik banget Nah selagi panas Aku akan keluarkan bolu dari loyang Nah seperti ini penampakannya Nah ini akan aku balik ke bolunya Nah ini tinggal kalian potong-potong Nah ini bolunya itu masih panas Karena aku gak sabar banget Pengen ngerasain bolunya Karena wangi banget bolunya Nah kalian Motong bolunya itu Kalau udah dingin ya Supaya bolunya itu gak rapuh Karena disini aku beneran gak sabar banget Pengen ngerasain bolunya Seperti apa Nah ini pas dipotong Bolunya itu empat banget Nah semoga menginspirasi Bagi kalian yang bingung Hari ini mau bikin cipilan apa Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa Tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah nonton video ini